Makanya harus minta ke Allah yang maha tahu segala galanya. Maha tahu segala galanya, termasuk jodoh. Saudara jangan ngotot loh kalau jatuh cinta ke seseorang. Harus minta petunjuk Allah, ini tertuliskah di lau mafud jodoh saya? Kalau saudara suka sama dia, tapi di sisi Allah tidak ada garisnya itu jodoh? Yang paling sengsara itu menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya, tidak kejadian. Tenang makanya, aduh ya Allah, kenapa engkau tanam di hatiku something I love her, why? Mengapa engkau tanam rasa suka di hati ini? Periksa dulu. Jangan-jangan saudara keseringan lihat fotret dia. Jangan-jangan keseringan lihat dia kedip gitu. Allah hujamkan aja, padahal bukan jodohnya, pening sendiri. Tahu-tahu dia jodoh teman karib saudara, lebih apes lagi. Makanya kalau jatuh cinta, tolong ya Allah. Ini teh apa? Jangan sampai saya mencintai sesuatu yang memang bukan untukku. Cabutlah ya Rabb, gampang. Dicabut oleh Allah, daftar aja. Mudah bagi Allah. Mudah hadirin. Nanti biasanya dikasih syariatnya, jadi senang baca Quran, jadi senang ini, jadi terlupakan. Gitu. Termasuk yang belum nikah. Syahwat membara. Allah yang menciptakan syahwat. Syahwat. Ya Rabb, kan gak ada pasangannya. Tolong ya Allah, tolong. Jangan error sendiri begini. Aduh. Kenapa saudara menjiwai? Kan kita gak mengerti ada syahwat itu gimana. Bener? Kenapa lihat tembok ini gak syahwat kan? Oh, gak biasa aja. Lihat pohon, suka. Oh, pohon. Enggak. Lihat kambing-kambing. Enggak juga. Allah yang menciptakan nafsu, cinta, amarah, iri, dengki, marah, harus kembali ke Allah. Kita rada emosional, pemarah, harus minta ke Allah. Supaya dicabut sikap emosional ini. Karena kita harus yakin segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah SWT. Ini penting, hadirin. Inna allaha ala kulli syahid khadir. Dan kalau Allah mau nolong, ya pasti kejadian. Mudah, susah itu tergantung. Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, wa'iyurid kabih khairin. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, pahala roda li fadlih. Tidak ada yang bisa nolak. Makanya rekan-rekan sekalian, Kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita belum yakin Allah yang menolong kita. Nah sholat itu kan gerbang-gerbangnya. Wasta'inu bisabri wassalat. Kalau kita yakin ini solusi hanya datang dari Allah, kita akan sabar, nunggu pertolongan Allah, dan kita bekal sungguh-sungguh sholat. Memperbaiki sholat. Karena tahu ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya seperti saudara mau ketemu calon mertua. Kan gak mungkin basa-basi. Ketemu cuek. Gak mungkin. Coba. Ya saya kan pengalaman ya. Ada calon mantu yang berdatangan. Begini A. Saya. Eh khusyuk dia. Gak tahu sholatnya khusyuk atau tidak. Tapi waktu mau ngelamar mah khusyuk. Sebetulnya Allah lah yang menghujamkan rasa suka di hati saya. Saya tidak tahu apakah ini isarat jodoh atau tidak. Tapi kalau tidak keberatan, Jangan saya bermaksud melamar putri. Ya khusyuk adil. Yang pinjam uang juga khusyuk. Khusyuk adil. Sebetulnya saya malu sekali untuk mengatakan hal ini. Tapi saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Bisa kak membantu saya. Mohon maaf, mohon adil. Khusyuk adil. Juga kalau ketakutan. Khusyuk adil. Iya kan? Kenapa? Karena makin yakin Allah yang bisa mengambil ketentuan, menentukan, maka sholat kita makin sungguh-sungguh. Halo? Serius ini hadirin? Makanya kalau ada apa-apa itu, wasda'inu subri wassalat. Sedih? Ambil air wudhu, sholat. Sakit hati? Ambil air wudhu, sholat. Cemburu? Ambil air wudhu, sholat. Tapi ah, sholat saya tidak husu. Sholat kurang husu, itu lebih baik daripada tidak sholat. Dan tidak husu sama sekali. Mungkin Allah juga ngerti lah. Kita sholatnya kemana? Allah wa'akbar. Ya Allah. Allah, kita lagi galau. Tapi di balik galau, juga Allah menyaksikan. Kita berwudhu. Sambil nasi Allah. Tidak nyangka. Ya Allah. Mesti ya Allah. Misalnya dah. Ya Allah. Allah tahu hadirin. Kita campur aduk pikirannya. Tapi kan Allah menghargai. Dia mau wudhu. Dia mau sujud. Allah tahu pikiran kita kemana-mana. Tapi mau sujud juga sudah suatu kebaikan. Benar. Dan Allah tidak menyianyikan. Kebaikan sekecil apapun dari hambanya. Ayo. Ini serius hadirin. Ketika kita yakin. Bahwa pertolongan itu datang dari Allah. Maka setiap masalah. Kita perlu. Kita takut sesuatu. Ke Allah. Terus. Dan gerbang yang pertamanya sholat. Terus.